Pagi-pagi hampir, geger, manggar. Pagi-pagi hampir, geger. Kali ini kita punya berita yang akan langsung disampaikan... ...oleh duo yang sangat luar biasa gemas dan juga cetar. Duo Getar. Halo Wak Wak, bagus ya head quiz aku ya Wak. Bagus sekali, karya siapa? Karya aku, aku buat sendiri. Karena aku tahu aku mau ini, dance ballroom. Kamu mau nyebut nama orang tapi kamu takut kan? Halo selamat pagi. Kami. Dari? Dua getar gemas dan cetar. Ladies and gentlemen, seperti biasa kalau ada kami... ...berarti kita akan mengomongin orang. Orang yang gak ribut, kami buat ribut. Ribut. Harus. Orang yang sudah ribut, kami buat semakin panas. Betul sekali. Berita pertama kita baca bareng-bareng kalau cuma satu ya. Tentang dari... Saipul Jamil kangen keluarga. Tak sabar bebas dari penjara. Berharap PK segera priproses. Di proses. Padang Dut Saipul Jamil tak kunjung bebas dari penjara karena masih menjalani hukuman. Saipul Jamil meminta keluarga mengurusi peninjauan kembali. PK. Agar ia bisa bebas dari penjara lebih cepat dan dari masa hukuman. Tapi proses PK belum diputus Mahkamah Agung MA. Karena berkasnya masih berada di pengadilan TPKOR Jakarta. Dan ini dia statement dari keluarga Saipul Jamil. Hei, makanya dong. Kan bukan cuma Bang Ipul aja yang punya kasus. Sabar. Hei, dengar ya. Sabar. Dengar. Itu artinya Bang Ipul. Dia mau ngadu mau apa. Gak bisa, ini kan lagi pandemi. Hei, pincil alis lu jatoh no? Eh, pincil alis gua jatoh sih. Itu haknya Bang. Bang Ipul mau ngadu mau apa itu urusan dia. Orang dia udah lama banget. Ih, gak bisa dong. Sabar. Kok gak bisa? Lu punya kesabaran gak? Janganin Alvisa dong. Lu punya kesabaran dong? Lu punya kesabaran gak? Lu sabar dong. Lu mau nyaman? Enak deh Mahkamah Agung itu cuma lu doang ngurusinnya. Hei, enak aja lu. Ayo lu jangan banyak ngomong. Ayo kita bertarung. Hei, hei. 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 Lari, lari biar lucu lari. Jangan berantem dong. Kalian tidak menghargai yang satu ini. Siapa? Lihat tadi kan ada komentar dari keluarga. Gak diajakin, gak jadi keluarga ya. Oh udah bukan keluarga. Eh emang Dewi masih keluarga ya Wi? Ya tetep aku menganggap keluarga. Coba-coba. Kalau kebanyakan TVnya gak cukup saya. Sebagai keluarga. Ya. Statement apa yang bisa diberikan? Aku berharap yang terbaik. Mudah-mudahan Mas Saiful diberi kesabaran, ketabahan. Ya terus kemudian pemerintahan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Karena memang lagi masa pandemi seperti ini kita menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Mereka panjang salah nanya. Oke terima kasih ya. Cepat-cepatnya cepat. Cepat. Kang Yana boleh silahkan Kang Yana ke sini lagi. Kan kasihan kan biar bisa menghibur kita lagi juga. Iya pasti dong kita juga rindu sama Saiful Jamilnya. Kang Yana Ulio. Kita balik lagi sama penyanyi legendaris. Yang sangat luar biasa. Saya ya. Saya Thor panggilannya Ther. Oh. Ther. Tergeraging, Tergeraging, Tergeraging. Lari nanti lagi biar lucu. Kasihan King udah tua gak bisa. Kalau aku maleficient. Maleficient. Apa? Maleficient. Maleficient. Oke. Kang Yana ini tuh banyak yang sampai dengan sekarang tuh melihat Kang Yana selalu terlihat awet muda. Seperti umur 30an loh. Kata siapa? Kang Yana aku tuh dulu tuh ngefansnya luar biasa. Jadi kalau di kamar mandi pasti aku nyanyi lagunya kan. Yes deh. Iya bener. Memang dia tuh ahli peres setiap ada penyanyi senior diomongin gitu. Aku ngefans aku nyanyi. Tuh artikel baca. Kita punya artikel buat Kang Yana. Wajah awet muda Yana Julio bikin terkecoh. Dikira masih 30 tahun. Rahasianya apa sih Kang? Itu berita dimana? Tapi bener kalau liat dari Instagramnya Kang Yana tuh muda-muda banget. Wih editan deh. Iya sama aku juga sih. Kang Yana tapi usianya mohon maaf kalau boleh tahu berapa? Tahun ini 6-1. Wow! Serius? Serius 6-1. Beneran gak sih? Gak kelihatan sama sekali ya? Kelihatan 70 ya? Enggak. Aku bingung ya 6-1 gak kelihatan loh. Lu berapa? 64 ya? Kelihatan banget ya King. Kelihatan banget malah lebih kelihatan muda Kang Yana. Soalnya suka ngomongin orang. Iya. Dan pekerjaan gue gitu. Apa rahasianya tidak terlihat 61 tahun sesuai dari usianya? Wah rahasianya editan. Enggak-enggak seperti ini aja aslinya juga kelihatan awet muda banget. Enggak kalau di Instagram itu memang semuanya kan terlihat indah ya. Artinya pastikan apa? Image ya? Perusahaan gitu. Enggak tapi yang ini enggak Kang kita bukan peres. Sehat langsung bener? Bener? Oh oke. Alhamdulillah kalau gitu. Rahasianya gak punya. Enggak punya rahasia. Beneran. Enggak punya rahasia tapi saya punya trik untuk sehat. Setelah sehatnya saya males olahraga yang berat-berat. Males ke gym, males ke apa-apa. Jadi saya punya resep senam namanya senam ergonomis dan atau senam almasiha sekarang namanya. Senam apa? Ergonomis. Ergonomis. Sederhana kuncinya adalah tahan nafas 15 detik bukan 15 menit ya. 15 detik. Oke. Ambil nafas. Kita ikut yuk. Yuk ikut ya. Ambil nafas terus tahan ya. Lewat hidung tahan. Satu dua tiga. Allah. Tuk. Pokoknya gitu jadi diputer biasa kayak senam kecegaran jasmani gitu ya. Puter-puter gitu 15 detik tahan nafas. Tapi tumitnya di sedup. Oh gitu. Sedup. Itu fungsinya untuk ke jantung. Itu buat kita awet muda tuh. Sehat sebenarnya. Sehat sebenarnya. Kalau misalnya ada efek ke awet muda sih. Apa ya rasanya. Ya mungkin karena buat jantung, jantungnya sehat. Jadi semakin lebih organ tubuhnya juga semakin lebih terjaga. Terawat jadi awet muda ya. Makanan juga dijaga mungkin ya Kang. Enggak. Oh enggak. Semua dimakan. Ini kali apa sih gak pernah. Enggak pernah mikir yang susah-susah. Enggak stress ya. Bahagia selalu ya. Kangennya suka marah-marah enggak? Lu. Enggak pernah tuh. Lu. Biar awet muda. Eike kan marah-marah gimik. Kalau kamu kan enggak beneran. Oh kamu suka gimik ya. Nanti kita balik lagi di Pagi-Pagi. Ambiya. Bangalar! W Hoppa. Lord mate. Shukar.